Terima kasih telah menonton Di rumah sakit Bayangkara Palembang, jenazah korban kemudian diserahkan ke keluarga Baik, terima kasih Bapak Jadi untuk penemuan korban pada hari ini Dua, kita melakukan pencarian Korban berhasil ditemukan pada pukul 9.40 Dengan kondisi meninggal dunia Jarak ketemunya itu 9 km dari lokasi dia tercebur Nah itu korban langsung kita evakuasi dan segera kita bawa ke rumah duka Seperti itu Bapak Sebelumnya korban dan tematnya mandi di Sungai Musi kami sore Diduga tak pandai berenang Ditambah arus Sungai Musi yang deras Mengakibatkan korban terseret dan tenggelam Dalam pencarian korban Basarnas kantor Palembang menggunakan alat aqua air Yang berfungsi mendeteksi benda di dalam air yang keruh dengan mengeluarkan sonar Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan